Sepertinya aku lapar. Oh benar, aku mau makan. Oh, apa itu cucuku? Nenek akan segera datang. Oh, sepertinya adikku dalam masalah. Kakak akan membantumu. Apa yang aku dengar? Sepertinya kalian tidak bisa melakukannya tanpa koki. Apa yang terjadi sama bebek saja? Ya, aku lapar. Baiklah, kami akan memperbaikinya. Nah, pertama-tama aku ingin telur goreng. Oh, aku akan melakukannya. Mari kita cari tahu. Hei, kita sudah mulai. Oh ya, aku tidak tertidur. Oh tidak, aku butuh minyak. Hmm, ya. Oh, sayangku sepertinya itu sudah cukup. Ambil telurnya. Terima kasih, Nenek. Telur caplot? Hmm, baiklah. Sudah siap. Oh, itu roti yang indah. Oh, kenapa aku mengatur alarm? Oh ya. Sudah waktunya Nenek minum obat. Ini sangat bagus. Bagaimana jika aku membuat lubang di roti? Hmm, bravo. Aku akan makan roti dan menaruh telur di sini. Sekarang kita tambahkan bumbu-bumbu. Bersabarlah, sayang. Nenek sedang dalam perjalanan. Untuk telur goreng yang sempurna, kamu harus memisahkan kuning telur dari putihnya. Ikanku akan baik-baik saja di sini. Sekarang aku akan menarik kuning telur ke dalam sini dan menuangkannya ke dalam mangkuk untuk menambahkan pewarna. Wah, maha karya butuh pendekatan yang tidak biasa. Latar belakang lukisanku akan berwarna hijau. Sekarang aku akan memotong bunga dan membuatnya warna-warni. Nah, seperti itu. Nah, itu belum semuanya. Biarkan bagian tengahnya kita tambahkan warna kuning. Lihat, itu seperti bunga asli. Lalu kita akan menghiasnya dengan tomat dan tambahkan hijau-hijauan. Oh, bunga apa itu? Makanan terbaik adalah yang dibuat dengan cinta. Nenek tahu bagaimana membuat cucunya senang. Oh, api. Lihat, ayo bangun, kamu terbakar. Hati-hati dengan kompor panas. Astaga, bagaimana itu? Aku harus melayani jika apa yang ada. Aku akan menambahkan saus tomat. Mungkin itu berhasil. Lihat saja, itu terlihat sangat buruk. Ini tidak bisa dimakan. Maaf, Andiku. Baiklah, mari kita lihat apa yang dibuat Nenek. Ini terlihat menggugah selera. Mungkin enak. Aku mencobanya. Terima kasih, Nenek. Wah, ini keren. Ini sangat lezat. Koki, kamu yang menang. Oh, aku tahu memang apa yang aku lakukan. Dan sekarang aku ingin agar-agar dalam botol. Hei, kita punya tugas baru. Kami mendengarkannya. Jelly dalam botol. Pilihan bagus, aku akan membuatnya. Apa itu? Pertama kali aku melihatnya. Aku mengerti. Untung aku punya cola. Sekarang aku akan minum sedikit. Wow, itu sangat segar. Oh, tidak. Aku tidak bisa menahannya. Kenapa pada kami? Yah, tidak ada yang tersisa untuknya. Apa yang harus dilakukan? Oh, aku punya ide. Aku akan mengisi botol dengan permen. Lalu, kita tambahkan sirup manis. Dan untuk membuat jelly membeku lebih cepat, aku akan pakai semprotan pembeku. Ini pasti akan enak. Nah, inilah yang aku butuhkan. Nah, berhasil. Oh, itu terlihat sangat mengerikan. Madu akan jadi lebih manis dan sehat. Aku akan memasukkannya ke dalam es. Dan itu akan berubah jadi agar-agar. Bagaimana denganmu? Aku adalah profesional. Cola hanya punya satu cara. Lalu, kita tambahkan meruang gummy untuk menemaninya. Saatnya menambahkan gelatin dan juga kilauan. Ini akan jadi sesuatu yang indah. Es kering dengan air akan dengan cepat mendinginkannya. Nah, keren, kan? Wah, itu keren banget. Temui jelly menakjubkan dari cola. Ya, itu terlihat menarik. Tapi kami juga punya hal yang menarik juga. Hore, aku tidak sabar untuk mencobanya. Aku akan mulai dengan jelly, nenek. Mari kita lihat. Hmm, lumayan. Terima kasih, cucuku. Wow, jelly dari cola. Bagaimana kamu mau itu? Oh, keren. Itu mengagumkan. Dan kakak bikin apa di sana? Wah, ini hebat. Wah, apa itu permen? Wow. Kamu menyukainya? Ini sangat lezat. Kamu yang menang. Hore, aku hebat. Nah, apa tugas baru? Apa yang kamu inginkan, cucuku? Buatkan aku donat. Itu akan segera datang. Donat? Itu mudah. Aku tahu. Apa yang kamu pikirkan? Hah, sama sepertiku. Saat mereka sedang memilahnya, aku punya ide. Aku akan membuat donat dari Oreo. Oh, kebisingan apa itu? Maaf, aku terbawa suasana. Sekarang tambahkan Nutella dan aduk rata dengan kue. Hmm, ini enak banget. Tuang campuran yang sudah jadi ke dalam waffle cetakan. Dan kamu dapat donat yang bagus. Wah, kerja bagus. Itu ide yang sangat hebat. Makasih, nenek. Nenek juga pakai cetakan waffle. Dia tinggal menuangkan adonan ke dalamnya. Adonan itu enak, tapi donat apa yang tidak diisi? Aku akan mengenasinya dengan sirup stroberi. Aku yakin dia akan menyukainya. Sekarang, lihatlah. Hiasi dia dengan gula dan juga taburan yang warna-warni. Hmm, ini pasti sangat enak. Lihatlah. Itu terlihat sangat lucu dan juga enak. Lalu, kita tuangkan coklat ke dalam piringnya. Wah, terlihat sangat indah. Itu sempurna. Lalu, kita hidangkan donatnya di atas piring. Nenek juga menambahkan gula untuk membuatnya enak. Jangan sentuh itu. Lihatlah. Terlihat se... Hei, jangan. Itu bukan untukmu. Oke. Oh, benar. Aku lupa. Terima kasih, Nenek. Saatnya aku mengangkatnya. Aku akan menambahkan lebih banyak Nutella. Ini sama enaknya. Ya, setuju, sayangku. Donatnya sudah siap. Wah, semuanya tenat sangat enak. Apa yang kita punya di sini? Wah, bravo, Chef. Terima kasih. Selanjutnya, punya Nenek. Oh, ini enak banget. Oh, ya. Wow, donat Nutella. Seperti yang aku suka. Oh, luar biasa. Kakak yang menang. Kore, aku menang. Oh, anak yang baik. Selanjutnya, aku mau waffle. Akan segera datang, sayang. Itu mudah. Yes. Sekarang Nenek akan beraksi. Aku butuh tepung yang terbaik. Dua buti telur, mentega, dan juga gula untuk membuat adonan yang enak. Bagus. Lalu, aku juga mau susu. Oh, enak. Kamu tidak bisa melakukannya tanpanya. Berikan pengocok, dan Nenek akan menunjukkan kelasnya. Tenang, Nenek. Tidak ada gerakan tiba-tiba. Koki menemukan adonan ke dalam cetakan. Dan sekarang, warnanya mereka. Bersama mereka selalu lebih asik. Itu sempurna. Wah, kamu adalah master sejati. Dan aku akan memasukkan adonan langsung ke waffle iron. Kenapa membuang waktu? Wafelku sedang digoreng. Kita tunggu. Sedikit lagi. Dan lagi. Oh, mereka sudah siap. Oreng. Aduh, panasnya. Oh, kerja bagus cucuku. Ngubung tidak ada yang lihat, aku akan mencoba bagaimana hasilnya. Wah, ini enak banget. Aku tidak bisa pergi. Aku akan membuat yang baru untuk dia. Dan menyelesaikan yang ini. Dan mari kita lakukan bersama. Ya, aku setuju. Tapi wafelku yang berwarna-warni. Dia akan melihat lebih cantik. Oh, itu bagus. Kamu jenius. Terima kasih. Oh, enaknya. Ups. Apa kamu sudah makan semuanya lagi? What? Oh, sepertinya benar. Dan adonannya sudah habis. Oh, aku tahu. Aku masih punya mie. Dia akan mengganti adonan. Nah, ini ide yang hebat. Ya, dia memang banyak akal. Dan wafelku sudah siap. Terlihat menakjubkan. Letakkan dua bagian dan hiasi dengan krim. Aku dapat pelangi. Dan untuk efek yang lebih tinggi, aku akan menambahkan taburan. Voila. Sangat cantik. Oh, bagus. Sayang, tolong beri aku es krim coklatnya. Aku yakin cucuku akan sangat senang. Aku akan meletakkan bolanya langsung di atas wafel dan dengan taburan bubuk. Oh, itu sempurna. Lalu aku akan menghias wafel dengan stroberi. Nenek akan memberi makan semua orang. Itu kerja bagus. Dan wafel miku juga sudah siap. Aku akan menambahkan gula bubuk dan adikku bisa makan. Oh, keren. Apa itu? Aneh, tapi aku harus mencobanya. Ini mengerikan. Aku tidak mau makan itu. Oh, apa lagi? Rasanya sangat lezat. Wow, es krim. Inilah yang terbaik. Nenek, kamu menang. Wah, akhirnya tarian kemenangan. Jadi, siswa yang terkasih, hari ini kalian harus memasak kalkun. Terlihat enak, mari kita mulai tantangannya. Aku tidak akan membuang waktu. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Hmm, itu lebih baik. Mari kita taruh burungnya di atas panggangan. Sepertinya Emma dan Samantha telah memutuskan untuk ikutan. Mereka akan memasak dan menyulap bersama-sama. Namun ternyata mereka bukanlah penyihir yang terampil. Tapi, di mana sihir tidak bekerja, kerjadikan akan selalu membantu. Emma sedang melakukan sesuatu di sana. Lihat saja, Danaya membuat tusuk sate dari tongkat ajaib. Ya, Emma sama sulitnya memasak dan menyulap. Aku tidak akan mengulangi gagalan Emma. Mari kita lihat apa yang ada di buku resep ajaibku. Ah, Hei, apa ini? Apa ini mantra untuk menghidupkan kembali burung itu? Itulah yang aku butuhkan untuk resep. Tambahkan akar kamu, Mile. Nah, seperti itu. Lalu kita tambahkan jamur. Dan Kita tambahkan juga daun mandrik. Jangan lupa, kita tambahkan ramuan penyedap rasa. Nah, seperti itu. Bagus. Yang tersisa hanyalah membaca mantra. Ups, sepertinya Samanta menghidupkan burung itu. Dia pasti mengharapkan hasil yang berbeda. Lepaskan hal yang buruk itu, Kamu bebas. Oh, burung yang manis. Oh. Aku melakukan jauh lebih baik daripada Samanta. Aku akan memeriksa apa sudah siap. Ya, ternyata bagus juga. Ya, itu memang tidak sempurna, tapi setidaknya terlihat seperti makanan. Bukan hanya burung seperti milik Samanta. Pelajaran kita sudah berakhir. Mari kita lihat apa yang terjadi. Tidak, ini tidak bagus. Samanta, kamu harus lebih banyak berlatih. Emma, aku takut. Aku tidak tahu kemana itu harus pergi. Hmm, aku mungkin tidak akan melakukannya. Nah, apa yang kita punya di sini? Hmm, ini sangat lezat. Jane, yang ini yang terbaik dari semuanya. Nah, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang, aku mengharapkan kue yang enak dari kalian. Cobalah, semoga beruntung. Sepertinya, Emma sangat ingin berkelahi. Lihat saja jamur yang dia sulap. Kali ini, tongkatnya tidak mengecewakan. Dan dengan jari-jarinya yang cetakan itu tidak akan selut sepengiling adonan dan meletakkan isiannya. Tentunya, dia tidak akan lupa menambahkan sayurannya. Lihatlah berapa banyak keju yang diparutnya. Aku juga menghiasi semuanya dengan bintang. Ya, hidangan ini jelas luar biasa untuknya. Yang tersisa hanyalah memanggang. Nah, seperti itu. Oh, lihatlah. Aku bisa melakukannya juga. Dan aku harap tebakanku benar dengan bahan-bahannya. Nah, seperti ini. Mari kita taruh buah-buahnya. Di mana tanpa mereka ada lampa yang berair. Dan sekarang, waktunya untuk bereksperimen. Itu ternyata sangat indah. Nah, kita harus mulai beraksi. Menurutku, saus barbecue akan menambahkan rasa. Nah, sekarang waktunya ke oven. Aku tidak akan membiarkan di wilikku dikalahkan Emma. Nah, kita masukkan ke dalam sana agar dia bisa matang dengan bagus. Mari kita lihat bagaimana keadaan Samantha. Dia sepertinya tidak tahu resepnya. Tapi, kenapa dia butuh kartu? Rupanya dia memutuskan untuk memasak dari bahan-bahan. Apa itu? Cacing? Ya, itu tidak terlihat menggugas selera. Tapi sepertinya itu tidak menghentikannya. Samantha berharap sebagian basa selai akan menyelamatkan kuenya. Mari kita cari tahu apa yang akan terjadi. Yang tersisa hanyalah memanggang. Itu terlihat sangat mengerikan. Nah, tapi sepertinya dia tahu apa yang dilakukan. Mungkin kita harus percaya padanya. Nah, apa selanjutnya? Tiga kue sudah dipanggang. Kita tinggal menunggu sebentar. Punyaku sudah siap. Mari kita lihat kuenya. Wah, terlihat menggugas selera. Jangan tertipu, Emma. Kueku ternyata luar biasa juga. Nah, keren, kan? Dan aromanya luar biasa. Dan punyaku ternyata bagus juga. Ya, lihatlah. Ini terlihat sedikit buruk. Come on! Hmm, ya. Sekarang, mari kita mulai dengan muema. Ini kelihatannya bagus. Apa itu? Jamur? Oh, tidak! Hah, aku tidak suka jamur. Nah, selanjutnya punya Jane. Hmm, ini lumayan juga. Tapi toppingnya terlalu sedikit. Kurang enak. Dan sebagai penutup, kue Samantha. Nah, mari kita coba. Hmm, tunggu sebentar. Apa ini? Cacing? Ya, ini luar biasa. Skor yang sempurna. Samantha, kamu menang kali ini. Inilah yang kita butuhkan. Nah, sekarang kalian harus menyiapkan ramuan untuk pekerjaan seorang penyihir. Ini akan menjadi sangat keren. aku akan mulai dengan keju. Keju biru. Ini lebih baik. Bagaimana kamu bisa jadi penyihir dan tidak menyukai keju biru? Perumputan kering, tambahkan ketumbar, dan terakhir, dua kumbang raksasa. Jangan lupa tambahkan sirup hijau. Oke. Nah, seperti ini. Dan aku punya resep sendiri. Akar main drag, bulu, dan juga tambahkan rumput kering. Nah, seperti ini. Tentu saja kita tambahkan sirup warna biru. Aku akan dengan senang hati mencampurnya. Hmm, lebih baik aku mempercakai masalah ini dengan sihir. Seperti ini. Bagus. Aku tidak ingin tertinggal dari mereka. Mari kita mulai dengan bulu. Sekarang kita ambil larva dan menghancurkannya dengan hati-hati. Seperti ini. Aku dapat pasta dan aku akan menambahkannya. Nah, sekarang kita tinggal mencampurnya. Nah, dan jangan lupa untuk menambahkan... Tidak, bukan karangan bunga. Bukan juga teko. Gergaji. Untuk apa aku butuh semua ini? Hah, kipas? Nah, ini dia. Makanan kucing. Inilah yang dibutuhkan. Nah, di mana tanpa sirup merah favoritku? Tambahkan. Dan sudah siap. Lihat saja ramuan hijau jin. Ramuan samanta yang berwarna biru. Dan ramuan ema yang berwarna merah. Itulah keindahannya. Ayo sekarang tunjukkan pada gurumu. Mari kita lihat ramuanmu. Mari kita mulai dengan ramuan jin. Baiklah, mari kita coba. Di mana aku tadi? Tiba-tiba aku ingin keju. Apa aku jadi tikus? Nah, sekarang ramuan ema. Aku takut mencobanya, tapi tidak ada pilihan. Hmm, bukan ramuannya yang buruk, ema. Dan yang terakhir, ramuan samanta. Hmm, baiklah, ini dia. Oh tidak. Oh tidak. Jangan. Oh, ini sangat mengerikan. Hah, ternyata bagus juga. Hmm, mungkin aku akan memberi kemenangan padamu. Dan yang terakhir, mari kita bersenang-senang. Siapkan minuman untukku. Oh man. Hmm, aku akan mulai dengan es krim. Setiap koktel yang enak punya es krim. Nah, seperti itu. Sekarang, mari kita tambahkan sprite yang lezat. Dan hiasi semuanya dengan ramuan hijau yang lezat. Dan juga sedikit vanila. Ayo kita campur. Ini akan jadi minuman yang sempurna. Nah, aku akan mulai mencampur dua sirup. Bagus. Ini sudah terlihat enak. Sekarang aku akan menggiling kacangnya. Super. Dan menambahkan sedikit beri matang. Wah, cantiknya. Ya, itu bagus. Ini adalah fanta yang lezat. Tidak pernah mengecawakanku. Aku akan menggiling. Ada sebintang kecil. Hmm, baunya luar biasa. Sekarang, kita tinggal tunggu. Oh, ngomong-ngomong tentang mengganggu. Sepertinya Jen memikirkan hal lain. Dia memadapkan api di rumah Samantha dan dia tidak tahu apa-apa. Nah, kamu Jen yang nakal. Seperti diseliterin. Samantha memutuskan untuk membuat smoothie lebih enak dengan menambahkan beberapa putih telur mentah. Tapi sepertinya mereka didaktirkan menjadi tukar mentah dan tidak akan bisa matang. Nah, seperti itu. Untung saja, Samantha punya sahabat setia. Nah, sepertinya Emma akan bisa membela dirinya. Nah, sekarang saatnya menemukan minuman ke dalam gelas. Oh, sepertinya punya Jen tidak baik-baik saja. Untuk itu, koktel Emma terlihat luar biasa. Nah, lihatlah itu. Keren banget. Maafkan aku, Samantha. Kamu punya setiap kesempatan. Mari kita mulai dengan Samantha. Maaf, tapi sepertinya itu tidak menggugas selera. Baiklah, minuman Jane. Baunya enak. Tapi rasanya biasa saja. Lalu bagaimana dengan Emma? dan itu terlihat. Baunya enak juga. Baiklah. Dan rasanya? Wah, ini sangat lezat. Sejauh ini, ini adalah koktel terbaik. 50 poin untuk Gryffindor. Wah, makasih. Aku tidak menyangka. Apa kalian menyukai tantangannya? Maka jangan lupa untuk subscribe Rap Apa Challenge. Kami akan segera kembali dengan video yang lebih seru. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.